Intro Selamat sore, jumpa lagi kita dalam Kompas Kalbar Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda Berikut di antaranya Intro Ingin tahun baru di Pontianak? Jangan khawatir, kangen band siap menghibur Anda Intro Maroki Stella Maris mempersiapkan misa Natal khusus anak-anak Intro Ada dua tokoh kartun lucu yang tidak mau ketinggalan Mengucapkan Selamat Natal untuk Anda Intro Setelah menyambut datangnya tahun baru 2015 Panitia penyambutan tahun baru Pemkot Pontianak Telah menyiapkan beragam agenda Selain puncak acara dengan pesta kembang api Wisata kuliner rencananya juga akan menjadi agenda utama Pemkot Dalam menyambut pergantian tahun Intro Tahun baru 2015 semakin dekat Sudah menjadi tradisi beragam acara meriah dipersiapkan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia Tidak terkecuali pemerintah kota Pontianak yang sepertinya juga tidak mau ketinggalan untuk ikut memeriahkan malam pergantian tahun Tidak semata untuk memeriahkan pergantian tahun saja Pemkot Pontianak memiliki tujuan sendiri di malam tahun baru Yaitu menjadi ajang promosi wisata kota Pontianak Sehingga tak heran sejumlah pusat wisata andalan pun menjadi lokasi perayaan Di antaranya Tugu Katulistiwa yang rencananya akan menjadi panggung hiburan bagi band nasional Kangen Band dan band lokal Pak Mude Lokasi lain yaitu Alun Kapuas, wisata kuliner di paralel Sungai Jawi dan Tugu Katulistiwa Itu nanti ada sedikit acara tapi agak sederhana Terus titik kedua di Tugu Katulistiwa ini Kangen Band, ada Pak Mude, ada pentas panggung Sekaligus mensosialisasikan Kalimantan Katulistiwa Pak Terus titik ketiga adalah kita di launching di Jalan Paralel Sungai Jawi Nah itu ada pesta rakyat juga Pernambahannya mungkin kembang api Terus nanti wisata kuliner di paralel Sungai Jawi Terus yang keempat di Tugu Katulistiwa Itu waktu yang baru Pak? Ya kan kalau malam tahun baru kan pasti Puncak ini kan pas 12 tank Tapi kan dimulai dari rangkaian acara dari jam 9 misalnya Jam 9 acara-acara kesenian nanti apa gitu Kerasi masyarakat itu nanti jam 12 kurang 15 Kita persiapan, terus tank, kita mengucapkan selamat tahun baru Meski demikian Wakil Wali Kota di Kamtono tetap menghimbau Agar masyarakat tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan Apalagi dengan melakukan hal-hal yang menyimpang Seperti konvoy, minum-minuman keras, seks bebas, dan narkoba Sejauh ini koordinasi dengan aparat keamanan terus dijalin Untuk menjamin perayaan tahun baru tetap kondusif Tim Liputan Kompas TV Pontianak Sementara itu untuk mengamankan hari Raya Natal Kepolisian Sektor Pontianak Utara akan menempatkan sejumlah personil di tiap gereja Polisi akan memprioritaskan penanggulangan kejahatan menonjol seperti terorisme Hingga kejahatan dengan kekerasan Kepolisian Sektor Pontianak Utara Komisaris Polisi Wisnu Broto Saat dikonfirmasi selasa pagi menyatakan Akan menempatkan anggotanya di gereja dalam mengamankan umat Kristiani saat melakukan misa Natal Setiap gereja akan ditempatkan empat personil berpakaian dinas dan preman Yang akan melakukan pengawasan melekat pada aktivitas yang terindikasi berpotensi menimbulkan tindak kejahatan Berdasarkan data yang dimiliki petugas ada empat gereja besar di Pontianak Utara yang menjadi prioritas keamanan Yaitu gereja Stella Maris, gereja Maranata, gereja Eben Ezer, dan GKBB Parit Pangeran Serta 13 gereja kecil yang juga turut dilakukan pengamanan Selain itu polisi juga sudah melakukan pemetaan pada titik yang tinggi tingkat kerawanannya Kita sudah terplotting anggota Kita sudah sampaikan ke Bores, kita sampaikan di mana ada gereja Kita sudah melihat jadwal dari kegiatan gereja tersebut Untuk kita tempatkan personil-personil Minimal personil itu empat personil Dari pinta dari pimpinan untuk minimal yang mengamankan gereja-gereja empat personil Lebih jauh Wisnu mengimbau pada umat Kristiani yang merayakan Hari Raya Natal untuk tetap waspada Dan segera melapor kepada aparat keamanan setempat jika menemukan tindak kejahatan di sekitar mereka Dede Iskandar, Kompas TV Pontianak Polda Kalbar melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Kapuas 2014 di halaman Mapolda Kalbar selasa pagi Kapolda memastikan sebanyak 3.000 personil akan terlibat untuk mengamankan Natal hingga tahun baru Kepolisian daerah Kalimantan Barat melaksanakan upacara gelar pasukan Operasi Lilin Kapuas 2014 di lapangan Mapolda Kalimantan Barat selasa pagi Upacara gelar pasukan Lilin Kapuas 2014 dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis Upacara ini diisi oleh pesan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutarman Salah satu di antaranya agar petugas tetap menjaga keamanan demi lancarnya perayaan Natal dan Tahun Baru Natal dan Tahun Baru kita menggelar Operasi Kemanusiaan Lilin Kapuas 2014 Seluruh personil Polri yang dilibatkan kurang lebih 3.561 ditambah instansi terkait lainnya TNI Kemudian pemerintah daerah, dinas perhubungan dan lain sebagainya kurang lebih 2.500 Itu yang kita gelar secara keseruan, belum partisipasi masyarakat Diharapkan dengan pelibatan personil yang cukup banyak, dengan perencanaan yang baik Maka seperti yang diarahkan oleh Bapak Kapuri, target yang ini kita capai adalah Masyarakat akan bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman, selamat dan nyaman Operasi Lilin Kapuas akan digelar selama 9 hari mulai tanggal 23 Desember 2014 hingga 2 Januari 2015 Selain itu pihak kepolisian berkoordinasi dengan TNI dan SKPD pemerintah lainnya Demi mengamankan dan kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru 2015 Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak Setelah setelah jeda ada informasi seputaran Natal, tetap bersama Kompas Kalbar Sore Terima kasih telah menonton!